Kekalahan pasukan Kurois dalam perang badar membuat para wanita di Makkah meratapi atas kematian suami juga keluarga mereka di medan pertempuran. Begitu juga dengan Hindun binti Utbah, dia begitu terpukul dan sangat bersedih atas kematian ayahnya, paman dan juga saudara laki-lakinya. Hindun begitu ingin balas dendam kepada Rasulullah, Saidina Ali, dan terutama kepada Saidina Hamzah karena telah membunuh ayahnya, Utbah. Dia pun bernazar akan merobek tubuh Saidina Hamzah, mengambil jantungnya, lalu memakannya. Lalu Abu Sufyan menenangkan istrinya, ia pun berkata akan bekerja sama dengan para sekutu untuk membalas kekalahan kaum kafir Kurois. Saat sedang berpesta, Hindun terus mengamati seorang budak dari Abyssinia yang mahir dalam melempar tombak, budak itu akan mengarahkan tombaknya ke arah lingkaran yang ada di atas penari. Dengan kejelian dan akurasi yang tepat, budak itu berhasil melempar tombaknya ke dalam lingkaran di atas kepala penari tanpa menimbulkan cedera sedikitpun. Melihat kealian budak tersebut, lalu Hindun mendatanginya dan menawarkan kepada budak itu, kebebasan, perak, sutra, dengan syarat satu misi yang harus dilaksanakannya. Perintah apa yang akan diberikan Hindun kepada budak tersebut, tunggu kisah selanjutnya.